Intro Setelah Mario Dandi, kini muncul lagi kasus penganiayaan serupa yang dilakukan oleh anak polisi. Kali ini pelakunya adalah Aditya Hasibuan, yang merupakan anak dari Kompol Ahirudin Hasibuan. Dalam video yang beredar terlihat Aditya Hasibuan mengamuk dan memukuli hingga menendang seorang remaja seusianya. Video berdurasi 10 detik yang dibagikan at mazini underscore gsp di Twitter pada selasa 25 April 2023 itu menunjukkan Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa yang diketahui bernama Ken Admiral. AKBP Ahirudin Hasibuan, perwira menengah Polda Sumatera Utara ditahan atau ditempatkan di tempat khusus menyusul kasus penganiayaan putra kesayangannya Aditya Hasibuan. Seperti diketahui, Aditya tercata telah melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 silam. Kasus ini kembali viral setelah videonya beredar di media sosial hingga Polri mendapat kecaman warganet dan meminta pihak terkait mengusut tuntas. Dalam kronologi yang beredar, Ken dianiaya diduga karena menolak ajakan main Aditya Hasibuan. Karena alasan kekanak-kanakan itulah, Aditya Hasibuan tega dengan membabi buta melakukan penganiayaan sadis terhadap Ken Admiral pada Desember 2022 lalu di Medan. Nahasnya, AKBP Ahirudin Hasibuan berada di tempat kejadian perkara saat anaknya melakukan penganiayaan. Ia membiarkan anaknya melakukan kekejian itu tanpa melerai. Polra Sumut akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Polra Sumut akhirnya menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!